Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulu pada tahun 1995, Habib Umar bin Hafiz pernah berkata kepada murid-murid beliau untuk mulai belajar bagaimana caranya bersalaman dari hati Karena akan tiba saatnya nanti bersalaman dengan beliau sudah tidak memungkinkan dan tidak sebebas seperti dulu Karena di masa yang akan datang akan semakin banyak orang yang berebut ingin bersalaman dengan beliau Dan subhanallah, seolah-olah Habib Umar sudah diberikan gambaran di masa depan tentang apa yang akan terjadi di kehidupan beliau dan di negara Indonesia yang rutin beliau kunjungi Dimana ucapan Habib Umar tersebut hari ini 100% menjadi kenyataan Kita semua tahu, setiap kali Habib Umar datang berkunjung ke berbagai negara, khususnya di Indonesia, ribuan orang datang dengan tujuan yang sama Yaitu ingin bisa melihat langsung Habib Umar bin Hafiz Bahkan kalau bisa berusaha sekuat mungkin untuk bisa meraih tangan beliau untuk bisa bersalaman Itu pernah dikatakan oleh Habib Umar pada tahun 1995 Habib Umar pernah berkata Belajarlah kalian bersalaman dengan hati kalian dengan saya Pada saat itu Habib Umar belum terkenal Kalau Habib Umar jalan dari 10 orang yang lewat, paling 2-3 yang selaman, sisanya tidak selaman Tapi pada saat itu Habib Umar sudah berkata kepada kami Belajarlah kalian untuk bersalaman dengan hati Karena akan datang satu saat di mana kondisi tidak memungkinkan kalian untuk bersalaman dengan kami Atau duduk bicara kapan waktu dengan kami Dan sudah terbukti dari beberapa tahun yang lalu Musafatul Gulub itu adalah meletakkan hormat dan ektiqat Terutama pada saat bertemu dari seorang murid kepada gurunya Dan hal ini tentu saja membuat sulit bagi murid-murid Habib Umar pribadi Untuk bisa bersalaman dengan leluasa lagi kepada guru mulia ala Habib Umar bin Hafiz Namun meskipun selalu diserbu oleh ribuan jamah yang mendekat kepada beliau untuk bersalaman Habib Umar selalu saja menunjukkan senyum indah beliau Dan keramah taman beliau menyambut setiap orang yang datang ingin bersalaman dengan beliau Tanpa ada kelihatan rasa lelah sedikitpun Sehingga setiap orang yang dekat dengan beliau pasti bisa merasakan Betapa besar kasih sayang dan perhatian beliau kepada semua orang Dan ucapan Habib Umar tentang pentingnya belajar bersalaman dari hati ke hati Ini juga menjadi kenyataan Karena salaman dari hati ke hati antara guru dan murid adalah bentuk menghormatan dan kasih sayang yang tulus Ketika bersalaman tangan sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan Maka bersalaman dari hati ke hati adalah cara terbaik untuk menunjukkan rasa hormat Dan kasih sayang kepada orang yang kita hormati dan kita sayangi Salam dari hati antara guru dan murid atau sebaliknya Itu lebih dari sekedar berjabat tangan semata Ini adalah tentang menghumbungkan hati si murid dengan hati gurunya Tentang menyampaikan rasa hormat, kasih sayang, dan kepedulian satu sama lain dengan cara yang lebih tulus Oleh karena itu, marilah kita semua belajar sekarang untuk bersalaman dari hati ke hati kepada guru-guru kita Karena dengan bersalaman dari hati ke hati, insya Allah hubungan batin kita dengan guru akan jauh lebih kuat energinya Dibandingkan hanya dengan bersalaman tangan sambil berdesakan, rebutan diantara ribuan orang-orang lain Yang bisa saja itu membuat guru kita itu sedikit kerepotan dan kesusahan Dan sekali lagi, ucapan ini ternyata benar menjadi kenyataan Karena sekarang ini, Habib Umar bin Hafiz beliau adalah salah satu ulama terpopuler dan tersibuk di dunia Beliau sering melakukan rehlah dakwah ke berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Australia, Inggris, Amerika Serikat, dan lain-lain Di mana-manalah beliau dini disambut dengan antusias dan kecintaan oleh jutaan umat Islam yang ingin mendapatkan berkah dan faedah dari beliau Namun, karena biasanya jumlah jamaah yang sangat banyak, tidak semua orang bisa bersalaman dengan beliau secara langsung Banyak yang harus puas dengan cukup melihat beliau dari jauh atau melalui layar saja Dan juga ucapan Habib Umar tentang banyaknya orang yang akan berebut untuk bersalaman dengan beliau ini Jelas juga adalah sebuah isyarah dan bisyarah dari Allah SWT Hal ini menunjukkan bahwa beliau memang seorang wali yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya Dan selanjutnya, besar harapan kita semua semoga rasa cinta kita terhadap para habai, para ulama, khususnya Habib Umar bin Hafiz Itu tetap Allah pelihara di dalam hati kita sampai kapanpun Amin, Allahumma amin 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 Terima kasih.